Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus, amin. Bu Bapak, Surat dan Terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Jumat 29 Desember 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22-35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yisus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh hidupnya dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang itu dia yang diurapi Tuhan. Melalui kisah yang disampaikan Injil Suci ini, kita melihat bahwa keluarga kudus Nasaret, Yusuf, Maria dan Yisus sungguh keluarga yang taat dengan tradisi. Dimana ketika saatnya untuk menyerahkan kepada Tuhan, anaknya Yisus, keluarga Nasaret melakukan itu. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yusuf dan Maria menyerahkan putra Yesus Kristus kepada Allah. Dan semoga ini juga menjadi dorongan kita bahwa anak itu anugerah. Kita serahkan kepada Allah agar Allah memakai anak kita berkarya dalam diri anak-anak kita. Begitu pula Allah memakai Tuhan kita, Yisus Kristus putra Allah menjadi rahmat keselamatan untuk dunia. Dan disini juga dikatakan, juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak merpati. Tradisi dilakukan oleh keluarga Nasaret menjadi suatu sapaan untuk kita. Kita juga mempunyai tradisi dalam keluarga kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia. Semoga sukacita itu kita ungkapkan di dalam persembahan-persembahan demi kemuliaan Tuhan dan kasih karunia dinyatakan untuk keluarga terlebih anak kita. Dan semoga ini menjadi peneguhan kita bahwa sebagai manusia kita sungguh mendarat, menghidupi apa yang menjadi tradisi budaya kita. Dan semoga menjadi peneguhan kita. Dan disini kehadiran Tuhan seperti kehadiran anak yang membawa sukacita, bahkan diberitakan roh kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Simeon. Dia yang diurapi Tuhan. Semoga anak kita, keluarga kita, yang kita serahkan, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi rahmat sukacita untuk keluarga kita dan siapapun yang berjumpa dengan kita. Sehingga sungguh kelegaan sukacita yang sejati itu menjadi milik kita di dalam pertumbuhan iman kita. Dimulikah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkat telem. Dalam Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin.